7 Jebakan Tikus Unik Tanpa Harus Memakai Kekerasan Hai Kak, jumpa lagi ya di channel Sapi Betina. Terkadang kita merasa jengkel ya kak, dengan tikalaku tikus di rumah, hewan pengerat itu selalu membuat kekacauan serta kerusakan. Dan rasanya ingin segera membahas minyak dengan menyebarkan racun atau jebakan tikus ke segala penjuru rumah. Tapi ternyata nih kak, ada lho cara menangkap tikus tanpa harus menyakiti atau membunuhnya. Cocok nih buat kakak yang punya sifat menyayang binatang. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak, agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru ini. Berikut 7 Jebakan Tikus Sederhana Tanpa Memakai Kekerasan Versi Sapi Betina Pertama, Sendok Besar Sebenarnya banyak ya kak, jebakan tikus yang dijual belikan secara bebas di pasaran. Namun sebenarnya nih kakak bisa membuatnya sendiri di rumah dengan alat-alat yang sederhana. Salah satunya nih dengan ember besar dan sendok. Caranya sangat mudah lho kak, kakak hanya cukup memberikan umpan pada ujung sendok, lalu letakkan di bagian atas ember besar yang telah dilubangi. Agar tak kehilangan keseimbangan, sendok dikaitkan dengan gelang karet. Jangan lupa ya kak, ember diberi sedikit air agar tikus tidak mudah untuk melarikan diri. Kedua, Botol Bekas Siapa bilang botol bekas itu barang yang tidak penting dan menjadi sampah? Ternyata botol bisa menjadi barang bermanfaat lho kak. Salah satunya nih sebagai perangkap tikus. Botol bekas ukuran 1 liter hanya dilobangi di bagian tengahnya saja dan diberi kawat panjang untuk dijadikan seperti jembatan. Lalu di sekitar botol tersebut dioleskan selai kacang sebagai umpan. Hasilnya bisa seperti ini nih kak. Nah untuk mendapatkan tangkapan yang lebih banyak, kakak bisa menggunakan botol yang lebih besar lagi ya. Potong sebagian dan berikan jalan masuk dengan memakai kaleng bekas yang ujungnya sudah dimodifikasi menjadi tajam. Nantinya tikus akan mudah masuk namun susah untuk keluar lho kak. Ketiga Kaleng Bekas Jika kakak mempunyai kaleng bekas minuman, sebaiknya jangan dibuang dulu ya. Coba untuk membuat jebakan tikus yang sederhana. Kaleng hanya direkatkan saja dengan diberi kawat di bagian tengahnya. Nantinya kaleng tersebut akan berfungsi sebagai roll yang menyulitkan untuk tikus-tikus nakal untuk naik. Atau mungkin bisa juga nih kak, menggunakan cara yang lebih simpel dengan dua kaleng bekas minuman dan ember besar, bisa menjadi jebakan tikus ramah lingkungan. Keempat Ember Besar Nah yang ini bisa dibilang jebakan tikus masal nih kak. Kakak cuma cukup menyediakan ember besar dan sebuah keranjang. Konsepnya seperti timbangan ya. Semakin banyak tikus yang berada di keranjang, semakin besar pula kemungkinan terjebak. Biar gak bingung, simak langsung video ini ya kak. Atau bisa pakai cara seperti ini ya. Hanya melubangi bagian atas ember, juga bisa menjadi jebakan tikus masal yang ampuh lho kak. Di bagian tempat meletakkan umpan, disiapkan kejutan listrik agar nantinya tikus lebih cepat masuk ke dalam perangkat. Jika sudah kesetrum, tikus akan melompat masuk ke dalam ember. Agar tidak bisa kabur, tambahkan air ke dalam ember ya kak. 5. Tutup kipas angin Jebakan ini sebenarnya sangat tradisional sekali ya kak. Cukup dengan menggunakan tutup kipas angin saja. Tutup kipas angin tersebut cuma diberi penyangga beserta umpannya. Nantinya jika umpan termakan, tutup kipas angin akan menutup dengan sendiri tanpa bisa dibuka oleh si tikus. 6. Galon bekas Galon ternyata juga bisa dijadikan jebakan tikus masal lho kak. Caranya cukup mudah. Kakak hanya perlu melubangi galon, lalu siapkan botol plastik yang sudah digunting bagian ujungnya menjadi runcing. Agar nantinya tikus tak bisa keluar dengan mudah. 7. Minyak goreng Dengan sifatnya yang licin, minyak goreng juga bisa digunakan untuk jebakan tikus lho kak. Cukup dengan menuangkan minyak goreng di penggorengan, mangkuk kaca atau tempat lainnya yang sekiranya tikus kesulitan untuk kabur. Biar gak bingung nih kak, langsung aja simak video berikut ini ya. Itulah 7 jebakan tikus yang sederhana versi sapi betina. Ingat ya kak, jebakan ini hanya dihususkan untuk hewan pengerat yang dirasa sangat mengganggu. Tidak efektif tuh untuk tikus-tikus berdasi yang berbaur dengan kita ya kak. Oke kak, sampai disini dulu ya informasi dari channel sapi betina. Semoga bisa menginspirasi. Terima kasih telah menonton!